Yohanes 10 ayat yang ke-10 Coba salah satu orang tolong bacakan Yohanes 10 ayat yang ke-10 Tetapi itu ada Kalau Iblis datang tujuannya untuk mencuri Yang dicuri itu segala sesuatu yang kita miliki yang Tuhan beri sama kita Dia akan curi mau damai sahtera, mau kesehatan, mau apapun juga yang Tuhan berikan sama kita Dia akan curi Ketika dicuri kita akhirnya menderita Setelah menderita akhirnya dicuri Terus dibunuh Akhirnya dibinasakan menjadi Satu grup dengan dia akhirnya ujungnya masuk neraka Tetapi Tuhan Yesus datang Tujuannya tau ngapain? Tadi tolong tujuannya Tetapi aku datang untuk Memberikan kamu hidup dan Dan memberikan segala kelimpahan Jadi Tidak ada salahnya Orang Kristen itu hidup berkelimpahan Emang itu kan bukannya di Injil itu Itu di Injil kan Banyak pendeta alergi tentang ngomong tentang kelimpahan Padahal itu kan di Injil Ngomong tentang kelimpahan Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi Supaya aku memberikan kelimpahan Supaya kamu bisa menikmatinya Memang tujuan Tuhan itu bukan untuk menyiksa kita Bukannya buat mendiksa Menderita Kekurangan Melarat Tetapi Tuhan akan memberikan kelimpahan Itu janjinya Tuhan Amin Jadi tidak al kita biar Sebenarnya orang Kristen itu Menderita Melarat Kekurangan Daud sendiri pernah ngomong Dahulu aku muda Dan sekarang aku tua Tidak pernah aku melihat Anak cucunya orang benar Ngemis-ngemis Minta roti makan Artinya Tuhan cukup Artinya ada penyediaan yang dari Tuhan Amin Jadi tidak ada salahnya Bahwa al kita mengajari tentang kelimpahan Memang harus kita hidup dalam kelimpahan Tujuannya kelimpahan bukan kita mengejar kelimpahannya Bukan Tujuan dari semua kelimpahan adalah Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain Nasi makan orang miskin Memberkati hamba Tuhan Memberkati gereja Tuhan Memberkati orang-orang yang menderita dan kekurangan Fokusnya bukan diri kita sendiri Dan Tuhan berikan kekuatan untuk kita mendapatkan kekayaan itu Buka ulangan 8 ayatnya 18 Ulangan 8 ayat 18 Banyak pendeta nanti dengan Injil kemakmuran Bahwa Injil sendiri memang mengajari Kita diberkati Tuhan Apa salahnya Ibu sendiri yang ngomong Tuhan sendiri juga yang ngomong Ulangan 8 ayat 18 Tetapi Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Jadi yang dipusatkan sumbernya adalah Tuhan Tuhan Allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk ngapain Kekuatan untuk ngapain Ada tujuannya untuk memperoleh kekayaan untuk ngapain Dengan maksud menegukan perjanjian yang dikerarnya Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Seperti sekarang ini Seperti sekarang ini Ini dibaca di ayat yang pertama bahwa Ada ketetapan Tuhan di dalam ayat ini bahwa Kita harus mengikuti semua Perintahnya Perkataan Tuhan Baru dikenapi Jadi dari pihak Tuhan itu sebenarnya kelimpahan itu sudah kelar Sudah selesai Sejak dengan Yesus Kristus dipaku di kayu salib It is finished Sebenarnya sudah selesai Kita nanti baca di kitab Ephesus Di kitab Filipi Semua kata di dalam Kristus Di dalam Kristus Segala kata di dalam Kristus Nanti berhatiin Kata di dalam Kristus Artinya Kalau kita percaya Kristus Semua harta surgawi Itu jadi bagian kita Ini kitab Filipi Di kitab Ephesus dijelaskan seperti itu Jadi Kalau kita di dalam Kristus Kita sebenarnya mewarisi Semua berkat-berkat yang Yesus janjikan Yang Allah janjikan Tapi untuk sampai ke tangan kita Ada bagian kita yang harus kita lakukan Namanya hukum tabur tuai Katakan hukum tabur tuai Kejadian 8 Ayatnya ke-22 Selama bumi masih ada Tak akan berhenti-henti Mesti menabur dan menuai Selama musim Belama bumi masih ada Arti selama kita di bumi Tak berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemaruh dan hujan Siang dan malam Jadi ada bagian Tuhan sudah siapkan berkatnya Dan bagian kita harus melakukan bagian kita Namanya ada hukum tabur tuai Barang siapa menabur benih Suatu hari dia akan menuai Apa yang ditabur itu Dalam hal apapun juga Selama bumi masih ada hukum itu masih tetap berlaku Bukankah ada ayat yang ngomong Kalatia fasal yang namanya ketujuh Jangan sesat alat tidak membiarkan dirinya diperman Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Jadi kalau kita mau diberkatin Ada bagian kita yang harus kita lakukan Kita beresin dulu di hadapan Tuhan Janjinya Tuhan itu apa Coba buka di ulangan 8 Di ulangan 8 Coba buka di ulangan 8 Di ulangan fasal yang ke-8 Ayat yang pertama Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu hari ini Haruslah kamu lakukan dengan setia Supaya kamu hidup bertambah banyak Memasuki Serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan Kepada sumpah kepada nenek moyang Tidak ada bagian kita yang harus kita kenapi Harus kita kerjakan Ada bagian Tuhan Yang Tuhan akan lakukan darah kita Yang ku sampaikan kepadamu hari haruslah Kamu lakukan dengan setia Ini untuk diberkatin Tuhan adalah Ada bagian kita yang harus kita kerjakan Tidak ada Seseorang yang diberkatin langsung Mendadak Dikasih emas Tiga ton di kamarnya Tidak mungkin ada Dan Tuhan Yesus memang sanggup lakukan itu sebenarnya Dikasih dua karung US dollar atau US Singapore Dolar Singapore di kamar kita Tuhan Yesus bisa lakukan Tapi dia tidak pernah lakukan Tuhan selalu berkati kita melalui orang lain Amin Tuhan selalu berkati kita melalui orang lain Dan kita tidak pernah bisa memilih orang itu siapa Seperti apa Kayak siapa waktunya kapan kita tidak pernah tahu Bagian kita adalah mempersiapkan hati kita Untuk bergaul baik dengan semua orang Karena kita tidak pernah tahu Siapa orang siapa yang dipakai Untuk membuka jalan Bisnis Pekerjaan Promosi Bisnis Atau apapun Proyek atau apapun Kita tidak pernah tahu Justru orang yang kita Gadang-gadang Kita handalkan Seringkali malah mengecewakan Betul lah Yang kita harapkan Seringkali tidak sesuai dengan Keinginan kita Tapi Tuhan sudah tetapkan diantara kita Ada orang-orang tertentu yang Siap membuka jalan Untuk bikin terobosan dan beriktur Dalam keuangan kita Tapi ada bagian kita yang harus kita Lakukan Adalah Menabur Ketika kita menabur benih Kita akan tuai benih Kita menabur jagung Kita akan tuai jagung Ada bagian-bagian Yang kita harus kerjakan Di hadapan Tuhan Namanya hukum tabur tuai Alkitab nyatet Salah satunya Kita mesti bayar perpuluhan Setia Tidak ada yang Saya bisa ngomong bebas Tentang keuangan Karena saya tidak Ngambil persembahan dari kalian Selama pelayanan Saya juga jarang Ngambil persembahan Dari setiap pelayanan saya Tidak ada urusannya Perpuluhan itu dengan saya Tapi Tuhan sudah tetapkan Itu kewajiban kita Kita tinggal di Indonesia saja Kita bayar pajak Karena kita tinggal di Indonesia Kita nginjetanah Indonesia Kita minum di tanah Indonesia Bisa kita minum di cas pajak Betul atau tidak Kita kena pajak Kita belanja apapun Di restoran Kena pajak Tapi penghasilan kita Lebih dari UNR Kita masih bayar pajak Kapan dari detek amnesti Kita bayar pajak Tuhan Bukti Tuhan Bukannya Tuhan Mengambil pajak dari kita Bukti Karena kita mencintai Tuhan adalah kita Mengembalikan dari Apa yang Tuhan berkatnya 10% Dari yang berikan Kan masih ada sisanya 90% Baru sisi lain Kita kasih persembahan Kalau kita mau diberkatin Tuhan Kita mesti tabur keuangan Kita ingin diberkatin Secara finansial Kita mesti tabur Secara finansial Kalau kita ingin Tabur kebaikan Kita mesti tabur kebaikan Kepada orang lain Baru kita Lalu kita berjanjikan Kita harusnya hidup Di dalam kelimpahan Tetapi ada Hal yang mencuri Berkat Tuhan Ingat Ketika kita bayar Perpuluhan Kita memberikan Persembahan khusus Tuhan mengardik Belalang pelahap Belalang pelahap Di kita malah adalah Belalang Pemakan benih Jadi benih kita Kenapa kita gak pernah Tuhai Karena apa yang kita tabur Selama ini Benihnya dimakan Oleh belalang pelahap Belalang setan Makanya kita gak diberkatin Kita mesti berbaikin Dalam hal seperti ini Saya gak ambil persembahan Loh dari kalian Dan kita bisa uji Bahwa kita ini mencintai Tuhan Atau tidak dari Bagaimana kita memberikan Persembahan di hadapan Tuhan Kalau kita mau diberkatin Gak ada solusi lain Kecuali kita menabur Tuhan dan jajarin itu Selama bumi masih ada hukum Taburan nuai masih ada Apapun Menabur gak harus Nilai besar Kalau kita punya uang Punya uang 1 juta Kita menabur 10 ribu Itu kecil Betul Kalau kita punya uang 1 juta Kita menabur 50 ribu Itu kecil Tapi ketika kita punya uang 10 ribu Dan kita berikan 9 ribu Yang kita kasih Tuhan Itu persembahan paling gede Ngerti gak apa gak Prinsipnya Jadi persembahan Yang besar adalah Persembahan yang Paling berharga Yang kita miliki Bukan nilai jumlah Gak ada urusannya Dengan jumlah Ada urusannya dengan Dari berapa yang kita miliki Dan itu kita berikan Sampai sakit Dan itu sangat berharga Buat kita Kita kasih Untuk Tuhan Itu adalah Persembahan yang berharga Di hadapan Tuhan Itu yang bikin Troposan Breakthrough Amin Ketika kita menaburnya Di tanah yang subur Dimana ada Urapan dan firman Alat tinggal Disitu Penih kita akan cepat Bertumbuh Dan kita akan menuainya Gak perlu Alergi dengan Dengan Pengajaran hidup Berkelimpahan Gak ada Gak ada alergi Hal kita mengajarin Bagaimana kita menjadi orang Bisa dipercayakan Tuhan Kalau kita melarat Combang camping Menderita Makan masih ngutang Sana ngutang sini Bagaimana kita bisa diberkat Buat orang lain Kita harus diberkatin Supaya kita bisa Menjadi berkat Buat orang lain Yang fokusnya Bukan berkatnya Fokusnya adalah Pribadi Tuhannya Bukan berkatnya Bukan tangannya Tuhan Yang kita kejar Yang kita kejar adalah Hatinya Tuhan Baru berkatnya mengalir Ngerti ya Jangan salah Tangkep dalam hal ini Supaya kita tidak salah Persepsi Banyak pendeta salah Dengan injil kemakmur Oh injil ngajarin Tentang hidup kita Berkelimpahan Apa ada yang salah Dari situ Bagaimana kalau kita Melarat Sedangkan operasional Di gereja ini Kan perlu duit gede Nah kita sendiri Melarat kekurangan Bagaimana kita bisa Memberikan persembahan Buat hamba Tuhan Buat gereja Tuhan Sekali nyalain AC Berapa duit ini Nyalain lampu Berapa duit ini Bagaimana kita Parkirnya juga mahal kan Ongkos pun semuanya mahal Bagaimana kalau kita Hidup menderita Dan kekurangan Bisa menjadi berkat Tidak bisa Kita harus diberkati Tuhan Fokusnya bukan Berkatnya Berkat bukan jadi fokus kita Pribadi Tuhan yang harus jadi Fokusnya Supaya kita bisa menjadi berkat Membiayai pekerjaan Tuhan Membiayai injil Tuhan Membiayai Pembiayaan misi Pelayanan pekerjaan Tuhan Amin Jangan salah mengerti ya Jadi Tuhan janjikan Kita memang harus diberkati Tuhan Dalam kondisi kekurangan Belajar nabur Berikan yang terbaik Sama Tuhan Saya sering kali ketika Saya gak punya uang Malah saya kasih persembahan Yang paling berharga Buat saya Menurut saya Saya tabur Bukan pekerjaan Tuhan Dan jangan pernah berharap Ketika Ketika kita menabur Untuk pekerjaan Tuhan Jangan berharap Oh nanti saya akan Nuai 60, 30, atau 9 100 kali ganda Tidak ada Tidak ada petani Itu yang bisa menjamin Apa yang ditabur Itu dipanen Tidak ada Itu sama dengan judi Kalau kita memberikan persembahan Nanti kalau saya kasih Persepuluhan Nanti kalau kasih persembahan Saya akan tuai segini Tidak ada Itu namanya kamu judi Motivasi hatimu jahat Di hadapan Tuhan Kita menabur Kita berikan yang terbaik Tuhan ini yang terbaik Masalah kita tuai atau gak tuai Itu urusannya Tuhan Fokusnya kita belajar Memberi persembahan Yang terbaik Buat Tuhan Jangan pikirin Baliknya kapan Itu urusannya Tuhan Tetapi yang saya tahu Yang saya kenalin Tuhan kita tidak pernah berhutang Tidak pernah berhutang Justru Tuhan Akan kembalikan Belipat kali ganda Tapi fokus kita Bukan di sana Fokus kita adalah Bagaimana kita Memberi persembahan Yang terbaik Di hadapan Dalam hal apapun juga Bukan masalah uang Dalam hal ini Dalam waktu Dalam hidup kita Perkataan kita Kelakuan kita Sikap kita Percakapan kita Apapun kita belajar Memberikan yang terbaik Katakan memberikan yang terbaik Suatu hari Kita akan tuai Suatu hari Kita akan tuai Kita akan melihat Bagaimana hidup kita Diberkati Tuhan Saya mau Orang-orang disini Diberkati Tuhan Minimal pakai Kijang Innova Repon Yang baru Punya deposito banyak Dan membiayai pekerjaan Tuhan Tidak ada yang kekurangan Dan kemelaratan Tapi fokus kita Bukan di hartanya Fokus kita adalah Supaya kita Diberkati Dan bisa menjadi berkat Buat Nama Tuhan Dipermuliakan Amin Halilaga